Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kelas, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan kita selalu dalam lindungan Allah SWT Amin ya kebal alamin Kita bertemu lagi dalam pertemuan keempat pelajaran bahasa Indonesia bersama Bismillah Baiklah, kita langsung saja memulai materi pelajaran kita Bahasa Indonesia kelas 12 materi teks cerita sejarah kedua Bab 2 sejarah Indonesia dalam bingkai karya sastra Pada pertemuan ketiga kita sudah membahas poin A, B, dan C Yaitu pemahaman teks cerita sejarah, informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah Dan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah Pada pertemuan keempat ini kita akan bahas ciri kebahasaan teks cerita sejarah Dan penyusunan teks cerita sejarah Oke, ciri kebahasaan teks cerita sejarah Itu yang pertama ada frasa adverbial Itu berhubungan dengan waktu, tempat, kejadian atau peristiwa Ada pronomina Ada konjungsi temporal Dan verba material Frasa adverbial Yaitu Atau kata keterangan adalah Jenis kata yang menunjukkan suatu peristiwa Waktu, kejadian, dan tempat Contoh Tadi siang, tahun lalu, minggu kemarin Kata ganti atau pronomina Yaitu Jenis kata yang digunakan Untuk menggantikan nomina Atau frasa nomina Dan kemudian memberikan nama seseorang secara tidak langsung Contohnya Saya, kapan, nya, ini Ya, kalau kata ganti itu biasanya ada Kata ganti orang pertama Kata ganti orang ketiga Dan seterusnya Kata kerja material Atau verba material Yaitu Jenis kata yang memiliki fungsi Untuk menunjukkan sebuah perbuatan nyata Yang telah dilakukan oleh partisipan Ada pun Di dalam kata kerja material ini Menunjukkan ciri-ciri yang dapat Diketahui Seperti perbuatan fisik Atau kejadian Atau peristiwa Contoh Memasak Menyapu Membaca Dan lain sebagainya Terakhir itu ada Konjungsi temporal Atau kata sambung waktu Berguna untuk menata urutan-urutan peristiwa Yang diceritakan Tekst cerita sejarah Banyak memanfaatkan konjungsi Atau kata penghubung temporal ini Contohnya itu Kemudian Setelah Lalu Dan yang lainnya Selanjutnya Penyusunan teks cerita sejarah Yang pertama ada Menyusun teks cerita sejarah Kedua Menyunting teks cerita sejarah Menyusun teks cerita sejarah Itu Ada dua cara Yaitu Dengan melakukan wawancara Dan menulis kreatif Dengan wawancara Kita mewawancarai Langsung Nah ada sumber Yang berhubungan dengan Cerita sejarah Yang akan kita bahas Menulis kreatif Kita bisa ambil dari Referensi-referensi buku sejarah Yang kita baca Selanjutnya ada teknik penulisan teks cerita sejarah Pertama Kejadian-kejadian Diceritakan dalam urutan kronologis Dari awal sampai akhir Beberapa peristiwa juga perlu diatur Menurut urutan kronologisnya Kedua Dari sekelompok Fakta atau peristiwa Perlu ada penentuan fakta kasual Atau penyebab Fakta peristiwa Dan Fakta penyebab Ketiga Bila urayan berupa deskriptif Naratif Maka perlu ada Proses serialisasi Yaitu Mengurutkan peristiwa-peristiwa Berdasarkan prinsip-prinsip di atas Langkah-langkah Menyunting teks cerita sejarah Pertama Membaca keseluruhan Naskah teks cerita sejarah Kedua Mencermati kesalahan Penggunaan ejaan Kesalahan penulisan Ataupun tanda baca Ketiga Memperbaiki kesalahan Yang ditemukan dalam naskah Tekst cerita sejarah yang dibaca Jadi Untuk langkah-langkah Menyunting Tekst cerita sejarah Pertama Kita membaca keseluruhannya Terus Kita tandai Penggunaan ejaannya Kesalahan-kesalahan Dalam penulisan Ataupun tanda bacanya Setelah itu Baru kita perbaiki Baru kita sunting ulang Berdasarkan Bahasa kita sendiri Tanpa mengurangi Inti dari Tekst cerita sejarah tersebut Oke Itulah tadi Penjelasan singkat Terima kasih Ada pertanyaan Silahkan hubungi Melalui WA Group Belajar e-learning kita Itulah Tadi penjelasan singkat Materi kita hari ini Sampai berjumpa lagi Di pertemuan kelima Saya ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh